Halo teman-teman balik lagi bersama Kak cerita horor ya kali ini saya akan bercerita tentang hantu wanita berwajah hancur yang sebelum cerita kita mulai langkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment semoga channel saya kedepannya lebih baik Oke buat kamu langsung disimak Hai siang hari itu aku dapat kabar kalau saudara aku yang meninggal ya saudara aku tinggal berdekatan dengan desa aku kebetulan rumah saudara aku hanya tiga meter dari rel kereta api aku pun bergegas untuk membantu pemakaman saudara aku seperti biasa pada umumnya setiap badai orang yang meninggal pasti diadakan pengajian di pengajian itu aku mewakili bapak aku yang sibuk kerja pengajian itu diadakan setiap habis bisa sekitar jam 86 dan aku pun membantu dalam persiapan pengajian tersebut terkadang aku pun harus pulang malam aku enggak bisa nginep karena karena aku besoknya kuliah hingga pada suatu malam jam menunjukkan hampir jam 12 malam aku keasikan ngobrol dengan saudara-saudara aku yang berkumpul disitu tadinya aku pengen pulang agak sorean cuma karena enggak enak dengan saudara aku buat minta izin untuk pulang karena lagi asik ngobrol sehingga pada suasana saudara-saudara aku udah mulai jenuh dengan obrolannya aku pun meminta izin untuk pulang di perjalanan pulang aku bisa melewati jalan di kampung dengan perjalanan kaki sekitar satu jam akan tetapi kalau lewat rel kereta api bisa sampai 20 menit karena aku udah berat banget matanya dan pengen cepat pulang aku pun memutuskan untuk lewat rel tersebut sebenarnya aku udah terbiasa melewati jalan rel tersebut walaupun hanya terkadang pada sore hari ataupun siang hari karena masih banyak warga yang beraktivitas ataupun orang yang mencari rumput untuk makan ternaknya dan sebuah kejadian aneh pun terjadi malam itu malam itu begitu sepi tidak seperti biasanya karena mungkin sudah larut maram ditambah lagi dinginnya malam itu aku sedikit merasakan takut hanya ada suara jangkrik yang menemani langkah aku jalan pagi hingga akhirnya di tengah perjalanan pulang aku melihat seorang wanita yang jongkok dengan rambut terurai dan kepala menunduk aku enggak terlalu nyamatin pada waktu itu aku hanya berpikir mungkin itu warga kampung yang BAP di sekitar rel karena hampir warga disana enggak punya WC kan setelah aku melewati si wanita itu dengan sedikit rasa penasaran aku menengok ke samping aku dengan si wanita itu berjarak sekitar tiga meteran seperti aku enggak kenal tapi kayak asing bisik-bisik dalam hati aku biasanya dalam biasa dalam berjalan di atas rel aku harus selalu waspada menengok ke belakang karena takutnya ada kereta yang lewat kenapa kok si cewek boker enggak di tempat biasa orang boker dalam hati aku biasanya warga disitu boker dibantaran pondasi samping rel pengakuan soalnya aku pernah jalan di rel kaka sore waktu grimis dan aku lihat ada cewek yang boker kebetulan wajahnya ditukir pakai payung biar nggak kelihatan sambil melirik kembali ke topik setelah aku menengok si wanita itu masih di tempat dia banyak jongkok tapi sedikit mengangkat badannya dan aku pun dengan pandangan tajam melihat badan dia baju itu kayak aku pernah lihat dalam hati baru setelah aku berjalan kurang lebih lima meteran aku coba tengok dia sambil menengok ke belakang rel mungkin ada aja KA yang lewat ternyata si cewek itu mengangkat wajahnya dengan agak sedikit membusungkan dadanya apa yang aku lihat adalah wajah yang penuh darah rusak mata yang hampir keluar dan kaki si wanita itu enggak ada jujur aku merinding banget seketika itu badan aku seperti kayak ada enggak ada tulangnya jantung aku kayak mau copot lemes dan sangat berat buat aku untuk melangkah apalagi lari dan akhirnya dengan sisa tenaga dan yang tadinya mata berat banget karena ngantuk jadi melotot kayak ikan koki dengan selangkah susah payah sampailah aku di tempat dimana jalan menuju desa rumah aku dan beberapa menit kemudian aku melihat lampu jalan sudah kelihatan jelas itu tandanya aku udah dekat dengan jalan menuju rumah aku lanjut melangkah kaki dengan cepat untung aja enggak bingsan di tengah arah bisa mati ketabrak aku dalam hati setelah aku sampai ke rumah tetap aja aku tetap aja aku kejadian itu masih teringat jelas di pikiran aku hingga pada akhirnya akhirnya aku ingat kalau tuh cewek ternyata korban kecelakaan yang belum lama aku baru ingat si wanita itu korban kecelakaan KA dengan kaki putus dan wajah rusak kebetulan aku juga menolong si wanita tersebut pada waktu kecelakaan itu aku ngumpulin batok kepalanya sampai mata kakinya yang lepas dan beberapa bagian lainnya aku ingat bajunya yang bajunya dan tempat si wanita itu menampakkan tempat pada si wanita itu tergeletak waktu terseret kereta api besok malamnya aku besok malamnya pun aku tetap ikut dalam pengajian saudara aku dalam perjalanan pulang aku pun enggak terlalu takut karena adik aku ikut dalam pengajian untuk nemenin aku tapi kejadian yang aku alami kemarin malam muncul kembali dan ini lebih serem lagi karena enggak hanya penampakan wajahnya saja tapi juga suara dan dari sosok penampakan si wanita berwajah rusak itu besoknya aku memutuskan untuk datang ke pengajian dengan adik aku hujan sejak tadi siang baru berhenti sekitar jam 4 kondisi becek akibat hujan serta sedikitnya mengikuti pengajian meninggalnya saudara aku mungkin dikarenakan hujan jadi orang di kampung jadi males keluar aneh anehpun disuruh Hai aku pun disuruh budi aku kakak dari ibu aku untuk mengantarkan sisa makanan untuk para warga yang enggak datang aku pun enggak bisa menolak adik aku pun setia menunggu sampai aku selesai saya mengantarkan makanan setelah selesai sekitar jam sembilanan aku pun bersiap pulang Hai kali ini aku enggak mau kejadian habis kemarin terjadi lagi walaupun aku ditemenin adik aku aku enggak mungkin jalan lewat kampung soalnya jauh pasti becek aku ada motor buat kesitu tapi jalan kaki lewat KA lebih cepat nanti aku ceritakan waktu aku lewat kesitu pakai motor di hari ketiga skip 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 mulailah aku pamit untuk pulang aku bergegas untuk pulang di kampung itu bener udah sepi dingin karena sore tadi hujan hanya suara jangkrik sama kodok aja yang meremehkan suasana di perjalanan pulang aku berusaha memantapkan keberanian aku apalagi aku bersama adik aku tentunya aku harus menjadi contoh buat keberanian adik aku setelah dalam perjalanan pulang kerosak kerosak ada suara dibalik pohon pisang di samping kanan aku dengan jantung deg-degan aku pun menengok ke samping kanan kanan aku sedangkan adik aku di samping kiri aku ada suara tikus atau bajing kayaknya di saat aku adik aku langsung mengambil batu untuk melempar batu tersebut ke arah pohon pisang tersebut dengan memandang tajam posisi aku berada di belakang adik aku adik aku adik aku bukan orang penakut dia pernah melihat penampakan dua orang yang meninggal karena kecelakaan KA nanti aku ceritain nggak ada apa-apa kata adik aku sambil melempar batu yang diambilnya kita kembali melanjutkan perjalanan dan beberapa menit kemudian terdengarlah suara suara itu nampak jelas banget di telinga aku yaitu suara seperti orang wanita yang menangis di sekitar area berjalan hi 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 suara tersebut lebih mirip seorang wanita yang menangis berhenti kesakitan beda dengan suara kunci ranak atau suntur pulang ketika dipilm Wah kayaknya kena orang mas kata adik aku coba lihat aku menjawab mati aku kalau si wanita itu menampakkan wujudnya lagi dalam hati aku kemudian adik aku menyalakan lampu flash dari HPnya untuk memperjelas tempat siapa di belik suara yang menangis itu maka disenterlah tempat dimana suara itu berasal kemarin nggak disitu deh aku lihat tapi di samping kanan aku bisik dalam hati aku setelah kita lihat asal suara tersebut emang nggak ada orang lain tapi adik aku tetap aja penasaran dari mana suara suara tersebut berasal kebetulan samping kanan dan kiri yang aku berjalan jauh dari rumah warga kalaupun deket nggak mungkin banget suara kayak berada samping aku dan adik aku udahlah lagi nggak ada orangnya ayo pulang ajak aku bentar Mas ada suara lagi kata adik aku tapi aku nggak mendengar suara kata tersebut sekarang kayak di samping kanan kumas sahut adik aku berarti tuh hantu si wanita yang kemarin muncul penampakan bisik dalam hati aku tapi sekali lagi penampakan si wanita sengaja petak kompet dengan kita dicari pun enggak ada untuk kedua kalinya adik aku ambil batu di lemparin sedangkan aku yang membawa senter dari HP nggak lama kemudian nggak lama kemudian ada suara belak laksan kereta datang aku pun minggir ke samping kanan rela dimana tempat suara tersebut di samping di samping kiri rel adik aku dengan tangan yang masih menggambah tuh yang diambil sedangkan aku masih memegang HP adik aku dengan melihat disela-sela kereta berjalan aku melihat sosok wanita itu dimana sama persis dengan penampakan sebelumnya kali ini dia menghadapkan muka seperti memperlihatkan ke aku dengan dibatasi kereta api yang sedang berjalan aneh melihat penampakan sosok wanita berwajah berwajah rusak disela-sela gerbong kereta api yang sedang berjalan aku bergegas mengajak adik aku untuk lanjut jalan pulang dengan berjalan di samping rel dengan batas kereta saya sedang berjalan sengaja aku menghindar dengan jalan kaki biar si wanita itu enggak menampakkan dirinya lagi setidaknya dengan berjalan aku bisa menghindari dengan si wanita walaupun hanya lewat meteran selang kereta lewat aku pun memutuskan untuk melangkahkan kaki aku agak cepat tanpa menengok ke belakang pikir aku enggak mungkin ada kereta lagi karena baru saja lewat tapi enggak dengan adik aku kan batu yang dipegang itu pun dilemparkan ke tempat dimana dia ke belakang pasti manuswa tersebut berasal persis di tempat yang aku lihat penampakan sosok wanita itu udah ayo pulang aja ucapku bentar mas kayaknya ada yang ngerjain batu pun dilempar suasana yang sepi dingin karena seharian hujan menambah suak nuansa serem di sekitar lampu flash HP kembali dipegang adik aku dengan rasa penasaran adik aku kembali ke tempat dimana aku lihat tadi cuma penampakan si wanita itu sudah hilang dan aku dan adik aku berdiri bersampingan di atas pondasi samping rel kereta api dengan mata menuju ke sekitar lampu penerangan dari lampu flash dan apa yang terjadi selanjutnya bau busung aku mulai menyengat dan ini bukan bau yang biasa di sekitar rel memang sering banget mendapatkan mendapati bau-bau bau tai bau sampah atau panggai ayam tapi bau ini lebih menyengat setelah beberapa menit kemudian aku melihat ke bawah karena kali aja batu busung dari bawah anak berasal dan seketika itu aku berteriak itu di bawahmu bilang aku adik aku secara refleks mengarahkan lampunya ke flashnya ke kakinya penampakan makhluk itu pun muncul tepat di bawah adikku berdiri pondasi itu tinggi sekitar dua meter aku yang lihat kontan aja kaget sambil memegang tangan adik aku langsung lari wajah yang semakin jelas ditambah sinarik dengan penerangan lampu flash benar-benar aku melihat wajah yang rusak berlumpuran darah baju yang robek dengan menghadap kita berdua dan tangan si makhluk itu seperti mau naik ke pondasi bantal anda kita pun berlali sekencang mungkin oke ya itu tadi cerita dari cerita dari cerita dari kisah hurur wanita wanita hantu bermuka rusak ya sebelum cerita kita tutup dengan tombol subscribe like and comment semoga kedepannya cara laku lebih baik oke buat kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.